Waktu menunjukkan jam 3 pagi dan kita sudah ada di Terminal 3 Soekarno-Hatta Paling males flight jam-jam Jam subuh begini, capek Selamat pagi, selamat datang kembali di channel youtube kami Kita akan menunjukkan hal-hal yang harus lakukan pada weekend Pagi ini jam setengah empat, kita sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Rencana kita mau ke Bali liburan Nanti di Bali kita mau kemana aja Belum tahu juga, kita belum menyusun haitinnya secara matang Jadi lihat nanti aja gimana Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan trip kita ke Bali kali ini Ikuti terus video kita Dan juga minta tolong dukungan bagi teman-teman yang baru bergabung Untuk like, komen, dan subscribe nanti ya Subscribe ke YouTube channel Weekend Vibes Dan nyalakan tanda loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan referensi untuk menikmati Weekend Vibes Yuk kita ke ruang tunggu T16 Ayo, men Untungnya gate-nya cuma di gate 16, men Gue pernah first flight di gate 30-an 29-30 gitu Buset deh Kesananya aja udah setengah jam sendiri jalan kaki, men Kita di gate 16 Yuk, scoot Laper cuy Kita makan sumai dulu, sarapan pagi Asli laper banget Praktis tidur cuma sejam dua jam doang Ngantuk, udah gitu laper lagi Cuy Ngantuk gak? Enggak 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 Kan dulu reklat cepet tidur Laper gak? Sarapan cuy Sarapan cuy Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Enggak Kelar sarapan kita Saatnya ke gate 16 dan mulai pelangak-pelangak aja disitu Nungguin C'mon men C'mon men Kita naik bus Kita naik bus shuttle Kita naik bus shuttle dulu Naik bus Naik bus Naik bus Kita naik bus Nungguin Aik bus Tidak Taip Sia Kualandu Kualandu Kuantua Kualandu Estabung Kualandu selamat menikmati landed juga Bali kangen banget sama Bali kita ambil bagasi udah sekarang kita mau ke gedung parkiran kita mau ketemuan sama pihak dari penyewa mobil yuk yuk, mau buku dimana pop? spot foto yang selalu rame males ngantrinya karena gak tidur dari tadi pagi jadi gue tuh berasa cranky jadi ngopi dulu mancing poop no such thing as good morning without good cappuccino oke men kita udah keluar dari bandara kita kebetulan nyewa mobil kita pake pilihan kita kali ini kita pake Hyundai Creta gue penasaran sama mobil ini dan yang gue denger-denger driving experience-nya enak dan gue baru sebentar aja ngerasain ini emang enak banget man happy gue walaupun tadi ada drama di awal-awal ketika proses penyerahan mobil yang membuat gue harus menunggu sejam lebih tapi oke lah gue worth it kok nunggunya lama-lama unitnya memang oke bagus oke jadi sementara kita cari makan dulu karena sudah lapar sekali kita ke tempat makan yang cukup klasik yaitu nasi babi guling pamalen klasik karena ini udah terkenalnya dari dulu banget sementarnya cuman kita pengen balik lagi ke situ oke men ikutin terus let's go ini yang kita pesen babi guling pisah nasi pisah porsi jumbo men ini harganya 70 ribu let's screw wah tadi emang malen kaget tadi emang malen top banget kenyang banget ish udah kangen gue makan babi guling original langsung di Bali ternyata memang enak banget enak aduh oke sekarang kita mau panas kan nih sekarang kita mau ngadem-ngadem yuk kita mau ngadem ke Ubud sebentar jalan-jalan aja di sekitaran Ubud terus mau cari es krim cari gelato dan that's it udah pengen itu aja pengen ngadem ya seru kayaknya ya asik ya yuk kita ke Ubud yuk gila random banget ya ini udah setengah hari aja udah berapa tempat nih baru 2 tempat ya oke yuk kita ke Ubud men come on let's go tapi momen-momen begini ini menurut gue ini tanggal tanggal berapa 26 eh 27 Maret ya ini momen yang paling enak ke Bali men sepi banget enak banget asli Bali ya bi ya sepi banget wisatawan lokalnya juga sepi wisatawan mancanegaranya juga gak banyak-banyak banget enak men longgar mau kemana-mana asik yuk lanjut lagi si Jol mukanya udah ngantuk tidur lah Jol gak ngantuk gak ngantuk oke gak ngantuk gak ngantuk gak ngantuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton